Seorang pegawai pengadilan negeri kota Depok menodongkan senjata api keluarga di Depok, Jawa Barat. Akibatnya korban yang merupakan petugas keamanan asrama yatim piyato ini mengalami luka di bagian mata dan juga leher. Dalam video ini saudara memperlihatkan seorang pria yang merupakan staf panitera PN Depok keluar dari rumah sembari membawa pistol di wilayah pondok petir Bojongsari. Tampak emosi pria itu kemudian mengokang pistol dan menyerang seorang warga sambil menodongkan pistol ke arah korban. Atas kejadian ini pegawai PN Depok itu kini dalam pemeriksaan internal di PN Depok. Memang benar itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Nah, motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Akibat aksi koboi staf panitera PN Depok, korban mengalami luka di bagian mata dan juga leher saudara. Korban yang merupakan petugas keamanan asrama yatim piyato di wilayah pondok petir, korban mengatakan aksi koboi tersebut terjadi saat korban hendak menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan rencana pembongkaran bangunan. Saya menanyakan pembongkaran data sebuah pembongkaran sawung mereka. Kira-kira saya, dia masuk mengeluarkan data. Ternyata dia pas keluar, langsung keluarin beceng. Pas kesempatan saya megang hape, langsung videoin. Langsung saya todong, langsung sih getok-getok palat saya puluhan kali. Ini membar kena ujung pestol, palat getok pakai ujung pestol, ini leher. Ini tangan. Informasi selengkapnya terkait dengan aksi koboi yang dilakukan oleh staf panitera pengadilan negeri Depok. Kita tanyakan langsung kepada Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben Hasian Arulan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Jadi, kondisi ataupun kejadian sebenarnya seperti apa nih? Ya, pada kronologis awalnya, korban atau Pak Rastono itu menemui, terlapor di kediamannya. Kemudian mempertanyakan tentang pembangunan daripada saung ataupun pembangunan yang berada di belakang rumah daripada terlapor ataupun berlaku. Kemudian setelah dilakukan peneguran ataupun dipertanyakan kapan akan dibongkar saung tersebut yang bersangkutan ataupun terlapor, kemudian masuk ke dalam rumah kemudian mengambil senjata jenis airsoft gun kemudian menodongkan kepada pelaku dan di situ terjadi penganean maupun pengancaman tersebut. Pak Ruben, kalau kita lihat di video ini kan pelaku begitu emosi begitu. Sebenarnya apakah hanya karena menanyakan soal pembongkaran bangunan itu saja yang akhirnya memicu emosi dari pelaku atau ada hal lain yang sudah digali oleh polisi? Betul sekali. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku tersinggung terhadap telapor yang menanyakan permasalahan pembongkaran saung ataupun bangunan yang dibangun oleh pelaku di belakang rumahnya. Pelaku dan korban ini apakah saling kenal? Ya pelaku dan korban merupakan tetangga begitu dalam satu lingkungan yang sama untuk sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Petir. Berarti saling kenal begitu ya? Saling kenal, betul. Kemudian silahkan dilanjutkan Pak. Ya, saling kenal dan sudah pernah menanyakan menurut pengakuan daripada korban sudah berkali-kali disampaikan untuk masalah pertanyaan untuk pembongkaran tersebut, bangunan tersebut. Oke, kemudian kalau kita informasinya kan memang dari pelaku ini sudah diperiksa oleh PN Depok begitu. Langkah hukum adakah yang akan diambil oleh pihak polisian? Ya, dari pihak pelapor kita pastikan bahwa proses penyidikan ataupun proses penegakan hukum sedang berjalan mas. Jadi pelaku sementara sudah kita amankan, sudah kita minta sedang dilakukan proses penyidikan yaitu dalam bentuk pemeriksaan, kemudian alat-alat bukti lain seperti airsoft gun sudah juga kita sita, kemudian video maupun CCTV juga telah kita sita untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Berarti sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya pelaku ini ya, informasi awal yang bisa dibagikan terkait dengan keterangan yang sudah digalui oleh pihak kepolisian apa Pak? Ya, jelas bahwa permasalahannya adalah asal-muasalnya tentang perselisian paham terkait dengan pembongkaran. Kemudian pelaku karena emosi mengeluarkan airsoft gun yang dimilikinya kemudian menodongkan dan mengancam terhadap korban. Jadi untuk sementara pemeriksaan, sementara itu untuk yang lain-lainnya sedang kita dalami dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kemungkinan pasal yang akan dikenakan apa Pak? Pasal yang dikenakan sementara 351-S1-KUHP dan 335-KUHP tentang pengancamannya. Terkait dengan apa Pak pasal itu Pak? Pasal dengan, terkait dengan penganiayaannya atau pasal 351-S1-KUHP dan pasal 335 tentang pengancamannya menggunakan kekerasan. Oke, terakhir kondisi korban bagaimana? Untuk saat ini kondisi korban baik-baik saja hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis kanannya maupun di dahinya begitu. Baik, terima kasih. Kompol Yefta Ruben Hasian Arwang, selaku Kapolsek Bojong Sari telah berbagi informasi terkait dengan kejadian ini bersama Kompas Malam. Salam sejahtera.